Apakah Anda sering mendengar istilah Layer 2 Ethereum Blockchain? Ada bermacam-macam dengan fungsi yang berbeda-beda. Hari ini kita akan membahas khusus mengenai Layer 2 Ethereum ini, khusus yang fungsinya untuk menambah throughput atau banyaknya transaksi per detik blockchain Ethereum. Akan kita ulas bagaimana cara kerja mereka masing-masing. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri lebih dulu. Nama saya Andi, host channel ini Crypto Crypt Dude. Saya ucapkan selamat datang pada perpustakaan digital di channel ini, tempat Anda belajar bermacam-macam pengetahuan soal projek crypto, coin atau token, serta pengetahuan dasar yang melandasi teknologinya. Channel ini hanya untuk tempat belajar, bukan rekomendasi investasi apapun ya. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa berikan subscribe Anda dan nyalakan notifikasinya. Saya paham bila waktu Anda berharga. Bila Anda ingin mempersingkat waktu menonton konten ini, nyalakan fitur show transcript pada bagian bawah deskripsi konten ini, sehingga Anda bisa melihat detail monolog saya di konten ini. Jadi Anda bisa langsung menuju poin-poin penting yang Anda ingin ketahui saja. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bisa dikata, saat ini Ethereum memberi kontribusi terbesar dalam perkembangan teknologi DLT atau Distribute Ledger Technology. Ethereum tidak hanya membuka pintu ke arah lompatan teknologi blockchain ini ke arah smart contract, DeFi, NFT, bahkan saat ini akan menuju metaverse. Meski Ethereum mengalahkan blockchain-blockchain besar lain pada generasi yang sama, namun lagi-lagi kita sudah melihat bahwa sebuah penyelesaian dalam satu masalah di teknologi segera akan menghadapi masalah baru lagi. Dan belum lagi, hadirnya kompetitor-kompetitor baru dengan teknologi yang lebih canggih. Seperti yang selalu dikemukakan Vitalik Buterin, founder dari Ethereum, bahwa blockchain selalu berputar dengan tiga masalah yang saling tarik-penarik, yaitu skalabilitas atau kemampuan mengolah transaksi dalam waktu tertentu, sekuritas, keamanan dan kebenaran data yang ada dalam blockchain itu sendiri, dan desentralisasi atau terkait siapa yang punya kendali atas data dalam blockchain ini. Dengan makin banyaknya Ethereum digunakan, ketiga masalah ini akan berkembang ke tiga arah yang berbeda. Sehingga teknologi awal Ethereum sudah tidak mungkin lagi menjangkau semua kebutuhan di tiga arah ini sekaligus. Inilah alasan kenapa lalu bermunculan solusi-solusi dalam ekosistem Ethereum yang dibuat oleh banyak developer. Karena Ethereum adalah sebuah platform open source, maka siapa saja bisa saja menggunakan data yang ada dalam Ethereum untuk mengembangkan aplikasi atau tambahan fungsi, atau bahkan blockchain lain. Berbeda dengan apa yang kita bayangkan dalam dunia teknologi sentral yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan raksasa, masing-masing dari mereka bersaing sebanyak mungkin pelanggan dan mereka menutup hasil riset mereka terhadap kompetitor. Sedangkan di dalam teknologi desentral, para developernya banyak yang hanya bekerja paru waktu atau suka rela, dan sebagian besar di antara mereka saling bekerja sama, bahkan sering satu blockchain bekerja di atas blockchain lain atau satu blockchain menjembatani banyak blockchain. Dalam masalah scalability, Ethereum bila tidak di-upgrade seperti yang sekarang sedang dijalani, dan dibantu oleh berbagai platform yang dibangun di dalam Ethereum, teknologinya sudah tentu tidak bisa lagi menampung semua kebutuhan transaksi. 15 transaksi per detik tidak akan mampu menjadi sebuah blockchain open source untuk lebih banyak orang. Inilah lalu alasan kenapa beberapa tahun terakhir, Ethereum tengah menjalani suatu upgrade menuju Ethereum Serenity, yang sekarang tengah memasuki tahap akhir yang disebut fase merge, yang akan full implementasi mulai Agustus 2022. Teman-teman bisa menonton konten kami tentang ini, linknya saya berikan di layar Anda. Ya, pojok kanan atas. Dalam beberapa tahun ini, di blockchain Ethereum, bermunculanlah solusi layer 2 Ethereum untuk mengatasi blockchain trilemah ini, berupa platform-platform open source yang dikembangkan komunitas developer di dalam Ethereum. Ada layer 2 tipe state channel, tipe sidechain, tipe plasma, dan tipe roll up. Di konten ini kita akan berfokus pada pembahasan roll up. Layer 2 roll up ini prinsipnya adalah mengumpulkan data transaksi dan melakukan bundling menjadi satu paket, dan setelah itu memindahkan paket ini ke dalam blok-blok blockchain Ethereum. Pekerjaan ini dilakukan di luar blockchain terlebih dulu, sebelum dipindahkan ke blockchain Ethereum. Ini besar manfaatnya bagi para pengguna kecil. Kita tidak perlu bersaing gas fee besar. Siapa besar, siapa didulukan seperti yang terjadi di dalam blockchain Ethereum. Bayangkan bila harga Ethereum sudah mahal, traffic sedang tinggi pula, bisa-bisa transaksi kita tak kunjung dilayani bila gas fee yang kita berikan terlalu sedikit. Sifat daripada roll up ini, karena di luar chain, pihak-pihak yang melakukannya, yang disebut sequencer atau validator, bisa melakukan compressing data atau memampatkan volume data. Artinya, data bisa tidak seluruhnya ditampilkan dalam blockchain Ethereum. Keuntungannya lebih cepat, sehingga biaya murah, tapi pengorbanannya adalah soal keamanan. Bisa saja data tidak valid disusupkan. Semisal token berbahasa ERC20 yang palsu disusupkan lewat layer 2 ini untuk membobol platform DeFi. Mengenai apa itu DeFi dan cara kerjanya, teman-teman bisa mempelajari di link di kanan atas layar Anda saat ini. Ada dua jenis besar roll up saat ini, yaitu optimistic roll up dan zero knowledge roll up. Kini kita akan membahas lebih dalam dua tipe roll up ini. Zero knowledge roll up prinsipnya adalah menciptakan suatu bukti kriptografik bahwa catatan transaksi tersebut adalah sah. Setiap batch catatan mempunyai penanda yang berbeda. Bisa dibayangkan ini layaknya memberi tanda QR code pada dokumen-dokumen yang ditaruh di satu lemari. Artinya kita cukup tahu kodenya, maka kita akan tahu ini catatan tentang apa, dari mana, tanpa perlu memeriksa lagi satu persatu berkasnya. Sedangkan optimistic roll up menjalankan protokolnya dengan mengambil asumsi bahwa semua data adalah valid, tanpa dicek secara komputasi. Bisa diumpamakan ini seperti sistem yang percaya semua data adalah benar sampai terbukti salah. Jelas bahwa ZK roll up kalah cepat dalam memasukkan data baru, misalkan deposit token atau coin, tetapi lebih cepat dalam pengambilan data, misalkan pada penarikan token atau coin. Ini karena ZK roll up sudah bekerja di awal dan memberi label pada catatan mereka. Sebaliknya, optimis roll up lebih cepat dalam memasukkan data baru, tapi ada suatu periode waktu disebut periode tantangan kira-kira seminggu bagi siapa saja yang berkeberatan terhadap data tersebut. Antara validator bisa saja ada ketidakcocokan data. Dalam hal ini, maka bank data dalam blockchain layer 1 atau Ethereum digunakan untuk melacak mana validator yang datanya lebih benar. Bila suatu token atau coin itu punya riwayat yang lengkap di masa lalu, berarti itu asli dan valid. Bila tidak, maka berarti token atau coin itu palsu, tidak valid. Ini alasan kenapa setiap sequencer atau validator harus melakukan staking sejumlah coin Ethereum sebagai jaminan atas pekerjaan mereka. Setiap kali mereka menulis data tidak benar pada blockchain Ethereum, maka pastilah akan ketahuan dan Ethereum yang mereka staking akan dipotong sejumlah penalti. Roll up optimistik ini bisa dilakukan pada semua smart contract, sementara roll up zero knowledge terbatas penggunaannya pada smart contract yang sederhana. Teknologi zero knowledge ini bermacam-macam bentuk, dan ini juga bisa ditemukan pada blockchain yang berfokus pada privasi data. Apa itu privasi coin? Teman-teman bisa simak di link di kanan atas layar Anda saat ini. Di kategori optimistik roll up, ada dua pemain besar di situ, yaitu layer 2 optimism dan layer 2 arbitrum. Keduanya ada sedikit perbedaan. Ini kita bahas optimism. Pada optimism roll up, mereka menghubungkan data transaksi antara Ethereum ke network mereka melalui smart contract. Setiap sequencer atau validator melakukan bundling terhadap banyak data dalam batch dan menaruh batch tersebut dalam main chain Ethereum sekali transaksi. Mereka melakukan ini dengan asumsi semua data benar. Durasi waktu seminggu diberikan untuk periode tantangan seperti yang telah saya jelaskan tadi, bila ditemukan perbedaan data di antara para validator, maka roll up optimism mengeluarkan fraud proof. Proof semacam ini hanya bisa dilakukan bila seluruh isi transaksi layer 2 dieksekusi pada blockchain utama Ethereum. Optimism berusaha sedekat mungkin dengan ekosistem Ethereum, karenanya mereka menggunakan modifikasi GETH untuk node mereka, dan mempunyai solidity compiler. Kerugiannya, mereka tidak bisa mengerjakan semua bahasa coding lain selain solidity, meskipun itu juga bahasa dalam Ethereum virtual machine sekalipun. Optimism protokol tidak menggunakan token mereka sendiri, semua pembayaran fee harus dalam Ethereum saja. Kini kita bahas Arbitrum Rollup. Perbedaan dengan Optimism adalah bahwa di Arbitrum, transaksi mereka tidak dieksekusi semua sekaligus, tapi sepotong-sepotong ke Ethereum. Lalu ketika mereka menemukan ada potongan yang bermasalah, maka mereka melakukan fraud proof. Pekerjaan finalisasi transaksi jelas lebih lambat dibandingkan Optimism, akan tetapi daya tampung untuk transaksi tiap detiknya lebih besar. Arbitrum perlu waktu lebih lama dalam menerbitkan fraud proof, 1-2 minggu waktunya. Namun, Arbitrum dapat mengolah smart kontrak bahasa solidity dan semua bahasa dalam Ethereum virtual machine, semisal Yule, Viper, dan lain-lain. Arbitrum juga tidak punya native token, mereka menggunakan Ethereum saja untuk fee pembayarannya. ZK Rollup memampatkan data transaksi dan mengeluarkan validity proof yang akan dicatatkan dalam blockchain Ethereum. Jadi, tidak semua bagian catatan dipindahkan dan ini tentunya mengurangi ukuran data yang dicatatkan dalam Ethereum. Efeknya adalah pada lebih cepat dan lebih murah biayanya. Dalam sistem Zero Knowledge ini, bisa saja alamat dompet ditampilkan dalam bentuk indeks, sehingga ukuran data lebih kecil. Kekurangannya adalah proses ini lebih lambat daripada Optimistic Rollup. Tetapi gantinya mereka tidak perlu periode waktu tanpangan, namun hanya smart kontrak sederhana saja yang bisa mereka olah, misalkan aplikasi pembayaran sederhana. Beberapa proyek layer 2 yang besar dalam ZK Rollup adalah antara lain Hermes, ZK Sync, Loop Ring, dan Star X. Sekarang kita bahas Hermes. Layer 2 Ethereum ini menggunakan cryptographic proof yang disebut SNART atau Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge. Hermes dapat mengolah hingga 2000 transaksi per getik. Hermes ini telah bergabung dengan Polygon, di mana dulu Polygon disebut sebagai Layer 2 Ethereum, namun belakangan, Polygon lebih tepat disebut Side Chain. Mengenai ini akan saya bahas lain waktu. Hermes bekerja dengan cara melakukan koordinasi dalam memproses batch data ke dalam Hermes Rollup dan menghasilkan validiti proof untuk batch data tersebut. Koordinator dipilih melalui pelalangan yang diikuti node network yang mengajukan penawaran untuk menjadi koordinator selanjutnya. Pemenang mendapatkan hak untuk menyelesaikan serangkaian batch untuk ditempatkan dalam 40 blok Ethereum sekaligus dalam waktu kira-kira 10 menit. Token pembayaran fee mereka masih dalam Hermes atau HES, namun dalam proses perubahan kematik yang merupakan native tokennya Polygon. Kini kita bahas ZK-Sync, juga berbasis SNAP ZK Rollup. Developer mereka, Matterlabs, menggambarkan proyek mereka sebagai mesin privasi, memungkinkan gas fee rendah untuk transfer dalam Ethereum. Hanya satu saja validator yang ditunjuk untuk memproses batch dan menerbitkan validiti proof. ZK-Sync dapat mendukung proses swap token dan minting NFT atau non-fungible token. Mengenai NFT ini akan saya bahas khusus dalam konten saya mendatang. ZK-Sync melaunching ZKEVM yang memungkinkan eksekusi smart contract. Karenanya, ZK-Sync dapat mendukung semua bahasa koding dalam Ethereum. Hal menonjol lain dalam ZK-Sync yang saat ini versi 2 adalah tersedianya data off-chain yang dinamakan ZK-Porter. Semua kontrak rollup dan akun-akun dapat berinteraksi dengan akun ZK-Porter dan sebaliknya. ZK-Porter diamankan oleh Guardians yang melakukan staking ZK-Sync token dan menandatangani block untuk memberi konfirmasi bahwa data tersedia dalam akun ZK-Porter. Dengan staking tersebut, Guardians berkomitmen bahwa mereka betul-betul melakukan pekerjaan ini tanpa kesalahan. Guardians bahkan tidak berhubungan langsung dengan dana transaksi, sehingga tidak mungkin mencuri. Jadi, Matterlab mengklaim cara ini lebih aman. Ini kita bahas loop ring. Berbeda dengan ERME yang menuju support smart contract dan ZK-Sync yang sudah support smart contract. Pada loop ring, fokus semata pada DEX atau Decentralized Exchanger dan aplikasi pembayaran. Dengan loop ring, siapa saja dapat menjadi operator order book DEX dan market maker automation atau AMM dan mengambil keuntungan dari teknologi ZK-Rollup untuk mencapai throughput atau transaction per second tinggi dengan biaya murah. Loop ring mengklaim bila ZK-Rollup dapat mencapai 2025 transaksi per detik dan biayanya hanya 1% dari Ethereum. Semua operator exchanger harus staking native protokol token mereka yaitu LRC token. Keuntungan fitur pada loop ring adalah protokol order ring mereka. Order ring adalah sistem trading sirkuler terdiri dari 16 perintah individu. Sehingga perintah buy tidak harus tepat sama dengan perintah sell selama berada dalam 1 ring bisa tereksekusi. Lebih liquid, harga lebih gampang dipertemukan. Kini kita bahas star X. Aspek terpenting star X adalah layer 2 untuk scaling dan protokol pembayaran. Dikembangkan oleh stakware, mereka menggunakan stak atau succinct transparent arguments of knowledge. Tidak seperti snark yang memerlukan trusted setup atau tata cara multiparty untuk menghasilkan kunci untuk memulai tercipta dan verifikasi proofs, stak memanfaatkan metode menghilangkan kebutuhan setup. Sebuah bahasa pemrograman Turing Complete, seperti juga pada bahasa smart contract umumnya bernama Cairo, diciptakan oleh tim Starware. Protokol star X ditulis dalam bahasa Cairo ini. Berbeda dengan snark yang menggunakan kurva elliptical cryptography, stark mengandalkan fungsi hash sehingga membutuhkan sebuah ukuran proof yang lebih besar dan lebih mahal. Star X telah digunakan dalam diversify, yaitu sebuah DEX, dan immutable X, yaitu sebuah platform minting dan trading NFT. Layer 2 telah memainkan peran sangat penting dalam ekosistem Ethereum. Keberadaannya dengan beragam fungsi dan karakteristik akan lebih banyak menjangkau kebutuhan pasar tersegmentasi. Saya yakin walau Ethereum upgrade telah selesai dan beroperasi pada kapasitas lengkapnya sekitar 2023 nanti, peran layer 2 Ethereum akan tetap eksis. Mengapa sebuah blockchain smart contract membutuhkan layer 2? Jawabannya adalah karena kebutuhan biasanya selalu mendahului ketersediaan. Teknologi lama tidak bisa dengan gampang diubah-ubah, sehingga yang bisa dilakukan adalah menambahkan layer 2 di atas layer 1-nya. Dan bisa jadi semua blockchain layer 1 nantinya hampir pasti ada layer 2, bahkan layer 3, dan seterusnya. Demikianlah akhir konten ini. Terima kasih sudah menonton hingga usai. Berikanlah like, subscribe channel ini ya. Terima kasih.